iyalah dipikirnya kalian ini kan sekarang gitu gak biar rame gitu loh wah kayaknya antara Pak Cokowi sama Ibu Meka itu sudah sudah oh boy Maka bilangnya itu tidak serahsi lagi pinter aja orang yang ngomong Eka tuh bilang lu Pak Cokowi Eka gak tahu di bidang yang lain-lain saya Megawati Soekarno Putri angkat bicara terkait isu yang mengatakan hubungannya dengan Presiden Jokowi tidak serasi dengan tegas Megawati menepis isu tersebut dirinya membuktikan masih berbincang-bincang dengan Jokowi saat HUD RI ke-78 di Istana Kepresidenan pada Kamis 17 Agustus 2023 Dikutip dari Tribunews.com bahkan Megawati mengaku sudah memberitahu Jokowi soal gosip yang terkait keretakan hubungan mereka berdua Ketua Umum PDIP ini pun menekankan bahwa dirinya adalah sosok senior dan mentor bagi Jokowi yang lantas menegaskan aturan di PDIP memang menyatakan Jokowi sebagai petugas partai begitu pula dirinya ikuti terus berita menarik lainnya jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan ya benar lah kalau kamu tanya bikin itu tahap pertama tapi benar ada tim kemantauan karena kan untuk kedua gak mungkin dia bisa karena kamu akan tahu ya betul bu betul bu benar ya betul lah saya akan ngomong-ngomong nah jadi hati-hati loh ya benar lah aku mau ngomong dalam KPK dengan seizin bersijen iya lah dipikirnya kalian ini kan sekarang gitu gak lebih ramai gitu loh wah kayaknya antara Pak Jokowi sama Ibu Meka itu sudah sudah wah maka bilangnya itu tidak serasi lagi hehehe pinter aja orang yang ngomong Eka lu bilang loh Bapak Jokowi Eka Bapak lu dibilang udah belain ini lu gak belain saya loh ya lu Bapak udah ke suatu sini loh gitu aja loh saya kalau gak beli dia mau beli malah saya lebih tua ya saya panggil situ adik karena saya senior saya mentor gitu pasti dihuli lah lu saya tidak pernah eh di aturan partai saya itu ada kader ada petugas pantai saya ini petugas pantai juga loh kok saya ngomong Presiden Jokowi petugas pantai lu lu penggulian ini lu orang aturan pantai saya pantai lain gak pernah saya ini loh kalau Pak Sandi datang ke sini saya terima kasih ikuti terus berita menarik lainnya jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan